Pemirsa terima kasih Anda kembali di kabar pagi. Foto sejumlah siswi berkerudung, angkat senjata laras panjang dan juga memakai rompi anti peluru di media sosial mendapatkan sorotan. Pimpinan pondok pesantan Tafiz Baitul Quran membenarkan foto tersebut adalah siswa-siswi mereka. Menurut Ketua Harian Pompes Tafiz Baitul Quran, Al-Jahrah Magetan. Di dalam foto tersebut adalah siswi mereka yang sedang melakukan promosi kegiatan ekstra kulikuler baru dalam kegiatan MPLS. Perangkat senjata laras panjang itu adalah Airsoft Gun beserta rompi anti peluru adalah milik sebuah event organizer dan training management PT Airsoft Pelajar Indonesia asal Solo, Jawa Tengah. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan Departemen Agama, pihak Pompes membatalkan rencana ekstra kulikuler baru tersebut. mengklarifikasi dari mungkin capture foto yang beredar di Medsos dengan caption yang mungkin opini yang sangat liar, harapannya ini bisa memberikan klarifikasi terkait dengan kegiatan yang ada. Berarti sampai saat ini peralatan Airsoft Gun itu memang belum dimiliki pihak sekolah ya? Kita belum memiliki, karena itu semuanya masih di baru simulasi ya, yang mempunyai itu juga dari pihak profesional penyelenggara calon kegiatan ekskul yang akan kita laksanakan.